Pemirsa Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut keberlanjutan duet antara Kaisang Pangarup dan Yusuf Hamka di Pilkada Jakarta mendatang, masih menunggu hasil survei elektabilitas keduanya mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan Erlangga usai menghadiri perayaan ulang tahun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Gedung Aliwardana, Jakarta Pusat, Kabis kemarin. Erlangga menyebut Partai Golkar sebelumnya telah mempertemukan antara Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarup, dengan Yusuf Hamka atau yang akrab disampa Babah Alun untuk berpasangan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta di Pilkada Jakarta mendatang. Namun Erlangga mengaku masih melihat pergembangan hasil survei elektabilitas keduanya di Jakarta. Mengingat waktu pendaftaran pencalonan gubernur dan wakil gubernur masih akan berlangsung pada Agustus mendatang.